Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu semua? Ibu berharap kita dalam keadaan sehat semuanya Nah, sebelum pembelajaran kita mulai Ada baiknya kita berdoa Agar kita diberi kemudahan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Agar selalu diberikan kemudahan Dalam menjalani setiap kegiatan yang kita lakukan Berdoa dimulai Doa selesai Nah, nah ibu sekalian Pada pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Rekonsiliasibang Ada pun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah Diharapkan nanti Kamunya itu Mampu menyusun laporan Rekonsiliasibang Guna melaporkan jumlah saldo kas yang sebenarnya Ini disebabkan karena Adanya perbedaan Catatan saldo kas yang ada di perusahaan Dengan saldo kas yang ada di bank Sima dan pelajari Bagus-bagus ya Supaya kelak kamu menjadi orang sukses pastinya Nah, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasibang? Rekonsiliasibang adalah Sebuah rangkaian catatan informasi Yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas Nah, perbedaan itu Yang dimaksud dengan Perbedaan kas itu adalah Perbedaan kas menurut catatan bank Dengan catatan kas nasabah atau perusahaan Nah, hal ini disebabkan Karena adanya beberapa hal Perbedaan itu dikarenakan Yang pertama Deposit in transit Yaitu Cek Setoran ya Ibu ulang Setoran Dalam perjalanan Kemudian Outstanding check Yaitu Cek yang Beredar Nah, apa itu deposit in transit? Setoran dalam perjalanan Pihak bank Belum menerima uang Dari perusahaan Disebabkan Karena uang tadi Belum menyampai ke bank Dan Oleh pihak bank Belum dibukukan Kemudian Outstanding check Yaitu Cek Beredar Nah, cek beredar itu Artinya Pihak perusahaan Sudah mengeluarkan cek Dengan sejumlah Untuk sejumlah uang Akan tetapi Pemegang ceknya Belum mencairkannya Ke bank Kemudian Non-sufficient point check Nah Ini ada cek Kosong Oke, kita lanjut ya Nah Prosedur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi bank Sebelumnya Kita harus melakukan Perbandingan saldo kas Perusahaan Dan saldo Rekening Dari bank Apabila saldo kas Perusahaan Dengan saldo kas Yang ada di bank Berbeda Baru Kita melaksanakan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi bank Kalau sudah sama Itu tidak perlu Dilakukan Pembuatan Laporan Rekonsiliasi bank Kemudian Setelah kita Perisak Kalau saldo kas Yang berbeda Kita Mencara Transaksi Yang dilakukan Catat Transaksi Yang dilakukan Oleh pihak bank Ya Nah Kita mengecek Apakah ada Salat catat Apakah ada Setoran Yang belum masuk Ke bank Dan Apakah ada Cek Yang sudah kita Keluarkan Akan tetapi Belum ditukarkan Itu maksudnya ya Melakukan Pedalusuran Transaksi Masih dalam Proses Itu tadi Yang ibu bilang Misalkan Si pemegang cek Tadi belum Menjarkan uangnya Kemudian Setelah kita Buat Poin 1 2 Dan 3 Kita mulailah Membuat Lembar kerja Untuk Menghitung Selisih Dari Saldo Kas Dan Saldo Bank Berapa selisihnya Kita hitung Kemudian Membuat penelusuran Dan Pengejarakan ulang Dari Poin 1 2 3 Dan 4 Sehingga Laporan Kita itu Benar-benar Bisa Dipertanggungjawabkan Kemudian Rekonsiliasi Bank Itu dibuat Pastinya punya Manfaatkan Fungsi dari Rekonsiliasi Bank Adalah Ini Untuk mengetahui Jumlah nominal Selisih Saldo Antara Perusahaan Dan Saldo Kas Bank Kemudian Yang kedua Untuk mengetahui Kenapa terjadi Selisih Saldo Yang ada di Bank Dengan Yang ada Di Catatan Perusahaan Yang ketiga Untuk mendeteksi Kecurangan Akutansi Maksudnya Apakah Memang Perbedaan Selisih Saldo Kas Bank Dengan Saldo Perusahaan Itu Disebabkan Karena Adanya Pihak-pihak Yang Melakukan Kecurangan Sehingga Harus tidak cari Selisih Disebabkan Oleh kecurangan Atau tidak Yang keempat Bahan Pemeriksaan Bahan Pemeriksaan Kesalahan Pencatatan Yang dilakukan Oleh Pegawai Keuangan Perusahaan Maksudnya Dari Semua itu Tadi Ini Data 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 Atau Dokumen Nah Itu Untuk Sebagai Bukti Sebagai Data Untuk Menghitung Keuangan Perusahaan Yang kelima Sebagai pengawasan Terhadap Pengelolaan Kas Kas kan Harus Dilindungi Kas Harus Diamankan Dari Mana Dari Kecurangan Kecuarangan Misalkan Pengeluaran 5 juta Dibuat 15 juta Kan Namanya korupsi Tidak boleh Makanya harus Dihadakan Pengawasan Yang berikutnya Nih Ibu beri contoh Laporan Rekonsiliasi Bank Ini Bentuknya Bentuk Sekontro Sebelah Menyebelah Nah Ini Untuk Pembukuan Saldo Kas Perusahaan Yang sini Saldo Kas Bank Disini Ada Menambah Kemudian Disini Juga Ada Menambah Dan Ini Mengurang Ini Mengurang Yang disini Tidak Mesti Apabila Tidak Ada Kesalahan Catat Misalkan Jangan Dibuat Jadi Inilah Komponen Komponen Ini Bentuk Sekontro Jadi Nanti Jumlah Kas Yang benar Itu Ini Kemudian Ini Disini Oke Ini Yang berikutnya Bentuk Setafel Atau Bentuk Form Laporan Tadi kan Sebelah Menyebelah Ini Lurus Ini Yang Dari Sini Ini Ke atas Ini Untuk Mencatat Pemukan Perusahaan Sedangkan Yang disini Untuk Pemukan Bank Nah Nanti Saldo Disama Hanya Bentuknya Saja Yang berbeda Ya Ini dia Nanti Jumlahnya Yang harus Sama Dengan Yang ada Disini Di Awalnya Saldo Kemudian Ditambahkan Setelah Ditambahkan Jumlah Yang Mengurang Oke Untuk Lebih Jelasnya Kita Masuk Ke Contoh Nah Saldo Kas Menurut Catatan Nah Saldo Kas Menurut Reket Ingkoran Ini Bu Kas Contoh Bentuk T Pertama Masuk Perusahaan Kemudian Masuk Yang Di bank Saldo Menurut Kas Perusahaan Dulu Pertamanya Baru Setelah Kita Amati Dari Satu Sampai Terakhir Gitu Ya Kita Amati Kita Pilah Mana Yang Menambah Di bank Di perusahaan Mana Yang Menambah Di bank Nah Dari Contoh Soal Tadi Nih Ada Penagian Pihutang WSL Berarti Ini Belum Dijat Kita Buat Nah Nambah Kemudian Dikurangin Ini Ada Biaya Administrasi Bank Tadi Ada Cek Kosong Ada Kesalahan Catat Nah Semua Jadi Nanti Setelah Itu Dimasukkan Kemari Ya Nah Begitu Juga Ini Ada Cek Beredar Satu Dua Tiga Empat Ini Berarti Belum Dicairkan Oleh Pemegang Cek Ini Mengurangi Kemudian Ini Setoran Dalam Perjalanan Ada Tadi Salah Catat Itu Penambahan Jika Dia Kekecilan Menambah Jika Kebesaran Mengurang Oke Setelah Kita Masuk Kemari Selesai Semua Sudah Dapat Dia Balance Ini Dengan Ini Balance Ya Maka Kita Perlu Buat Jurnal Penyesuaian Nah Yang Perlu Kamu Ingat Kamu Ketika Membuat Jurnal Penyesuaian Kamu Tidak Usah Pandang Yang Ada Di Bank Kamu Cuma Lihat Yang Di Sini Ya Ini Satu Dua Tiga Empat Oke Kita Masuk Kemari Empat Ini Biaya Administrasi Bank Utang Penerimaan Piutang Ini Dia Ya Oke Sampai Di Sini Hana Ibu Ibu Berharap Sudah Paham Dan Jangan Lupa Ya Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Ini Ibu Ingatkan Kepadamu Belajar Berdoa Jangan Lupa Kemudian Jaga Kesehatan Tetap Belajar Dengan Semangat Walaupun Kita Tidak Bisa Bertatap Buka Secara Langsung Kerjakan Tugas-tugasmu Dan Selesaikan Tepat Waktu Demikian Pembelajaran Kita hari ini Semoga Apa yang Ibu Sampaikan Kiranya Dapat Kamu Pahami Dan Kamu Mengerti Sehingga Kelak Nantinya Kamu Bisa Menjadi Seorang Akuntan Yang Sukses Sebelum Kita Akhiri Marilah Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keberkahan Dalam Hidup Doa Dimulai Doa Selesai Oke Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pakatuh